Jadi nanti pada akhirnya ya disamping relatifitas, sujuditifitas dan sebagainya Akhirnya yang diperlukan hidup ini adalah satu kejujuran Jujur kita dengan diri kita, kita sendiri Kita jujur lah, semua orang berjuang ingin merebut kemerdekaan Semua bangsa di dunia berjuang ingin merebut kemerdekaan Sekarang saya mau nanya, ada berapa orang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri? Ya, ternyata terlalu banyak manusia-manusia yang merasa nyaman di berbudak Ya, tidak mau memerdekakan dirinya sendiri Ternyata orang tidak suka diberitahu tentang hakikat sesuatu Yang sesungguhnya, karena takut dia terbukar dengan angan-angannya yang palsu itu Semacam itulah kira-kira Sehingga akhirnya kita kembali lagi dengan masalah relatifitas Maka Al-Quran sendiri itu seperti itu Kenapa menjadi multitapsir? Ya karena relatifitas dan subjektifitas yang melekat pada diri kita Sehingga ayatnya sama Kalau ada lagi Awla mastumun nisa Ayatnya sama Ketika yang membaca Imam Shafi'i Kesimpulannya Menyentuh kulit istri salaman Mencium istri Asal kulit dengan kulit tanpa kain Itu batal Ketika yang membaca Awla mastumun nisa Imam Maliki Mengatakan tidak batal menyentuh istri Yang batal itu bersanggama Ayatnya sama Imam Hambali Membaca Awla mastumun nisa Kesimpulannya Kalau menyentuh istri Disertai dengan syahwat Batal wudunya Tetapi kalau tanpa syahwat Tidak batal wudunya Itu hampir semua ayat Al-Quran Itu berbeda pendapat Pada pengejian yang lalu Ada yang bertanya dari Malaysia Nabi sholat berjamaah Di masjid Al-Aqsa Dengan para nabi Para nabi Bagaimana sholatnya nabi Waktu itu Kan sebelum Sebelum Isra Mi'raj Bagaimana sholatnya Nah ya Pasti sholatnya akan berbeda Dengan sholat kita Bagaimana yang gak tahu Apalagi sholat zaman dahulu Kala sebelum nabi jadi rasul Yang sholat kita saja Saya gak tahu bagaimana Cara yang gak tahu Saya kok Apa anda yakin sholat kita Seperti ini Apa anda yakin sholat kita Nabi Muhammad itu sholatnya Seperti ini Saya juga gak tahu kok Jujur aja Saya sampai sekarang Saya tidak tahu Bagaimana sholat kita Yang persis seperti Nabi Muhammad Saya tidak tahu Mana buktinya tidak tahu Yuk Saya keleding dunia Dari mulai Irak Syria Apalagi Syria Lebanon Jordan Mesir Tunisia Semua Keliling negara Semuanya Gak ada yang sama sholatnya Ada yang Allahu Akbar Di atas kepala Ada yang Allahu Akbar Di atas telinga Ada yang Allahu Akbar Di atas telinga Ada yang Jelekipak Itu ada Ada lagu Ya Allahu Akbar Nabi gimana takbirnya Kita tidak tahu Oke Soalnya itu Nabi Baca iftihah gak Allahu Akbar Baca iftihah Berbeda-beda Betul gak Setelah itu Baca fatihah Baca fatihah Berbeda-beda Ada yang Baca fatihah Ada yang Tidak baca fatihah Yang baca fatihah Berdasarkan Karena hadis nabi Tidak sah Sholatnya orang Tidak baca fatihah Ada yang Tidak baca fatihah Al-Quran ini Bilang gitu Ketika sholat Bacalah Yang gampang Yang paling gampang Ya kulu Al-Kawthar Selesai Tidak masalah fatihah Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Yang baca fatihah Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ada yang pakai basmala Ada yang tidak Langsung Allahu Akbar Alhamdulillah Sama basmala Ada yang basmala Nabi baca fatihahnya Baca basmala Enggak Jujur dong Anda tahu enggak Ya sudah Apalagi Nanya bagaimana Sholatnya Nabi-Nabi dulu Sholatnya Nabi Mohon juga Saya enggak tahu kok Ya saya bermata Besapi Makanya sholatnya Seperti ini Tapi Sejatinya Nabi sholatnya Gimana Nabi sholatnya Sedaka Patah Salonjur tangannya Jujur dong Di muka Sholat ada yang Sedakeb Ada yang Selonjur Ada yang Sambil kukur-kukur juga Sambil gedung Anak juga Nabi gimana Sholatnya Kita tidak tahu Karena ini adalah Hasil Ijtihad Dan yang lucu lagi Bahwa Sholat Dalam Al-Quran Tidak lebih hanya Akimus sholat Berapa Rokaat Tidak dijelaskan Sholatnya Apa-apa Tidak dijelaskan Bahasanya Apa-apa Tidak dijelaskan Bagaimana Tidak dijelaskan Yang menjelaskan Adalah Hadis Dan hadis Hadis yang menjelaskan Sholat pun Semuanya hadis Ahad Hadis Ahad Hadis orang Per orang Tidak ada Hadis mutawatir Siap Ya gimana Ya ya Silahkan Punten Jangan-jangan Nah silahkan Gimana Mbak Betul gak Hadisnya itu Sholatlah kamu Sebagaimana Kamu melihat Aku sholat Bukan Sholatlah kamu Sebagaimana Aku sholat Betul gak Hadisnya gitu Kalau Saya akan ada Panyaan kedua Sholatlah Sholatlah Sampai Melihat aku sholat Nah Oke Makanya Kedua Kalau Begitu Sholatlah kamu Sebagaimana Kamu melihat Aku sholat Saya melihat Sholatnya Nabi itu Adalah Berbuat baik Untuk sesama Nah Itulah Makanya Saya melihat Sorry Saya melihat Sholatnya Kanjeng Nabi itu Tidak main Handphone Ketika janjian Sama orang tua Saya melihat Sholatnya Kanjeng Nabi Tidak menyalakan HP ketika Nonton film Karena akan Mengganggu Orang yang di belakang Gimana Gimana Saya melihat Boleh enggak Ia Karena sholat Karena Sholat itu Kan berkomunikasi Asli sholat Berkomunikasi Dengan Tuhan Hubungan vertikal Dengan Tuhan Itu persoalannya Jadi Sehingga Nanti Definisi Sholat Saja Sampai sekarang Belum jelas Definisi Sholat itu apa Yang ada Di kitab fikir Itu begini bunyinya Sholat Af'alun Wa'akwalun Muftatahatun Bitakbir Wa muftatamatun Bit Taslim Itu definisi Sholat yang resmi Di dalam Kitab-kitab fikir Sa'alam dunia Betul gak begitu? Betul kan? Oke Yang artinya Sholat itu Perbuatan-perbuatan Dan perkataan-perkataan Yang dimulai dengan Takbir Dan diakhiri dengan Salam Itu Definisi Sholat Sekarang Andai kan Ada orang Menitik panggung Allah 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 Saudara-saudara Sekalian Muter-muter Muter-muter Wa'akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Ada perkatanya Enggak Ada perbuatannya Enggak Diawali Takbir Enggak Akhirnya Salam Enggak Sholat Bukan Jadi Sampai sekarang Definisi Sholat Belum final Nah Paling tidak Wang Dejo Sholat itu Secara Luwatan Bahasa Sholat itu Artinya Berdoa Itu Berdoa itu adalah Permohonan Dari bawaan Keatasan Kalau Permohonan Bawaan Namanya Instruksi Betul enggak Kalau Yang Setara Namanya Apa Iltimas Nyambat Atau Minta tolong Itu sebedanya Jadi Artinya bahwa Beda Antara Doa Dengan Amar Dan Iltimas Itu Beda Kedudukannya Ketika Tuhan Menyuruh Kita Namanya Amar Perintah Ketika Menyuruh Tuhan Namanya Berdoa Ketika Menyuruh Teman Namanya Minta tolong Kita Jadi Jadi Mudah-mudahan Kita Tidak Usah Gelisah Dengan Perbedaan Perbedaan Karena Ini adalah Perbedaan Bahwa Pluralitas Adalah Suatu Realita Yang Tidak Bisa Dihindari Terima kasih Tidak Tidak Tidak